Sekarang Mika juga ngecewain gue Pupu sudah ya harapan kita buat melihat Nando ini masih tetap sayang sama Mika dan gak akan benci sama Mika Karena pada akhirnya ketika melihat Mika ini jalan bersama Kelvin May Orang yang sangat ia tidak suka Membuat Nando ini berpikir kalau Mika ini sama aja kayak ibunya yang sudah membuat mama kandungnya Nando meninggal Akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Bukalina dan Pak Tony Jadi episode kemarin itu bener-bener lagi gak bersahabat banget ya guys Pupus bener-bener kita udah dibuat broken heart sama ceritanya Hilang deh harapannya buat lihat Nando sama Mika bersatu Gak bakal lagi deh lihat ada momen kedekatan antara kakak adik diantara Mika sama Nando Padahal momen mereka itu salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para fans loh Kasian Mika ya dia kan gak tau apa-apa Karena identitas ayahnya itu masih dirahasiakan Jadi Mika ini sebenernya bingung Sebenernya Nando kenapa sih? Lagi ditambah dengan masalah L yang belum juga ada yang mengabari dia kalau L ini masih hidup Bahkan terancam untuk direbut oleh cewek lain Wah kasian banget sih jadi Mika Lagi jatuh tertimpa tangga pula Kamu bakal nih kayak aku Makin meresahkan nih Jihan Bener-bener bikin para fans kergeten dan kesel banget sama karakter kamu Udah dibilangin ngeyel kalau itu tuh Elvano Bukan Alvaro tetep aja keke dan ngeyel apalagi waktu Elvano mau jelasin dipotong sama kamu Jadinya dia Ya gitulah namanya Elvano ya Dia tuh jadi gak tegaan Terus ngerasa dia yang salah karena sudah membiarkan Alvaro meninggal Akhirnya yang paling bikin kita gak seneng nih Si Elvano ini kayaknya buat menebus kesalahan atau penyesalan dia gara-gara saudara kembarnya Dia akan berpura-pura menjadi Alvaro untuk niatnya membuat Jihan ini tidak sedih terus Tapi dia lupa kalau tujuan sebenarnya Elvano ini adalah untuk membahagiakan Mika Jadi ya namanya lupa sesaat wajar lah ya Hingga pada akhirnya pertemuan Elvano, Jihan, dan Mika ini sudah tidak dapat dihindari lagi Dan yang akan membongkar siapa Elvano dan meninggalnya Alvaro adalah Mika itu sendiri Jihan pun merasa sangat sedih Tapi apakah pada akhirnya Elvano ini akan membenarkan tindakan Mika? Karena kalau prediksi Mimin sih kayaknya ya waktu Jihan sedih dan pergi Elvano justru akan mengejar Jihan dan disini bener-bener yang namanya meresahkan Dan hal yang tidak bagus lagi adalah yaitu drama antara Pak Aryo dan juga Bukalina ya Jadi Pak Aryo ini terus-terusan dengan gedoknya untuk mendekati Bukalina Tapi kali ini Pak Aryo berhasil menyelamatkan Bukalina dari serangannya Agnes yang ingin membunuhnya Ya sayangnya si Bukalina ini mulai luluh ya Ya cuman disini kan belum ketahuan sama Pak Aryo kalau Mika itu anak kandungnya Kalau sampai Pak Aryo tahu Wuh bisa boom banget nih ceritanya Tapi gawatnya apakah pada akhirnya Pak Aryo ingin mencelakai Mika? Hmm ditambah lagi yang lebih meresahkan adalah Angela Dia tidak suka banget Nando deket sama Isyana apalagi menikah dengan Isyana Jadi niatnya si Angela ini menculik Isyana dan membawanya ke suatu tempat Agar mereka berdua tidak pernah bisa bertemu lagi Ya para penonton setia RRK diharap tenang ya Tenang aja Elmika pasti bakal bersama lagi Cuman kita ikutin aja alurnya kita nikmatin kegeraman Kegemasan rasa sebel ini pelan-pelan ya Hingga pada akhirnya nanti juga kita akan senyum-senyum sendiri lagi kok So don't go anywhere and don't move your channel Karena kita akan kembali ke video-video selanjutnya Dengan ulasan pembahasan yang lebih menarik lagi ya Kita ketemu lagi bye bye Sub indo by broth3rmax